Oke, buat kalian yang belum pernah mencoba android 12. Mungkin kalian akan sedikit penasaran. Gimana tampilan di android 12? Gimana rasanya berada di android 12? Dan yang paling penting, gimana performa di android 12? Kebetulan sekarang saya lagi ada di android 12. Dan di video ini, saya akan jelasin panjang lebar tentang android 12. Sebelum kalian mulai videonya, mendingan kalian pergi ke dapur dan bikin kopi tanpa gula. Biar kalian semua tahu bagaimana pahit android 12. Gas! Cek, tes, 1 dan 3, nice. Oke, balik lagi sama mamang ganteng nih, bang ojan tukang soal sepatu. So, di video sekarang, saya lagi baik. Benar-benar baik. Pokoknya baik banget. Gak ngomong jorok, janda, cangcuk. Eh, baru saja ngomong ya? Oh, baru saja cuma contoh. Sebaik-baiknya bang ojan. Oke, jadi di video sekarang, saya mau bahas tentang android 12. Sebenarnya apa sih kelebihan dari android 12 ini? Apakah bisa menaikkan performa di perangkat android? Atau cuma rayuan tukang kredit saja? Meski di sini saya pakai custom rom, tapi seenggaknya ada sedikit gambaran. Gimana tampilan dan fitur di android 12? Karena hape saya tidak dapat update android 12 secara resmi dari Xiaomi. Mungkin karena Xiaomi Redmi Note 7 anak tiri atau mungkin anak pulung, makanya ketinggalan update OS. Di sini saya pakai custom rom series OS versi 3.1 official android 12. Dengan menggunakan Kernel Predator Stormbreaker X4. Dan di sini juga saya pakai firmware MIUI 12.5.0. Untuk custom rom yang saya pakai sekarang, itu sudah include dengan GAPS. Ya, memang secara rata-rata android 12 sudah berikut dengan GAPS. Semoga saja di update yang selanjutnya, bisa menyediakan custom rom untuk android 12 yang tanpa GAPS. Jadi kita bisa memilih GAPS sesuai dengan selera kita masing-masing. Nah, awal mulanya custom rom android 12 ini terpasang di Xiaomi Redmi Note 7. Hanya diberikan beberapa aplikasi saja. Karena custom rom ini berbasis OSP, jadi hal wajar saja aplikasinya benar-benar pelit. Kalau misalkan dari tampilan dan launcher android 12 ini, mirip ke android 10 dan android 11. Hanya perbedaannya, gambar dan warna itu lebih jelas dan lebih hidup di android 12. Dan untuk di bagian setelan android 12, tidak ada bedanya dengan android 10 dan android 11. Kalian cuma bisa disuguhkan setelan jaringan sampai ke telepon, sisanya sama saja. Kalau misalkan membahas tentang setelan di beberapa versi android, biasanya sama saja. Mungkin kalau misalkan berbeda, hanya ada beberapa perbedaan saja. Contohnya adalah setelan Xiaomi part. Terus setelan untuk beberapa nama custom rom. Nah, biasanya isi dari setelan ini adalah pengaturan mic, merubah selinus di android, menampilkan fps meter, dan masih banyak lagi. Sedangkan di custom rom ini tidak ada. Jadi hanya ada pengaturan biasa saja dan tidak ada keamanan fast unlock nya. Intinya membuka hape android pakai kokot. Nah, meski custom rom android 12 ini masih tahap beta, tapi sampai sekarang saya belum menemukan bug yang parah. Hanya sering terjadi aplikasi tertutup sendiri dan sisanya tidak ada error atau bug sama sekali. Setelah saya cek di bagian setelan opsi pengembang, setelannya sama saja seperti setelan di android 10 atau 11. Cuma memang sedikit lebih lengkap di android 12. Tapi dari setelan setelan yang ditambahkan, memang tidak begitu kita butuhkan. Entah buat daily, apalagi buat game. Dan disini saya tidak bisa cari pengaturan GPU rendering. Jadi pengaturan force GPU rendering yang ada di android 9, 10, dan 11 itu dihilangkan di android 12. Tapi tidak tahu juga di stock rom android 12 atau custom rom yang lain. Dari android 12 ini yang saya suka memang dari tampilannya. Warnanya yang timbul. Jadi gambar, icon, wallpaper itu benar-benar elegan. Beda jauh dengan android 10 dan 11. Lalu dari icon nya juga lucu. Benar-benar kustomisasi yang bagus. Oke, dari tadi saya sudah membahas tentang fitur dan tampilan di android 12. Kalian pasti penasaran bagaimana performa dari android 12 ini? Oke, custom rom android 12 yang saya pakai ini menggunakan GPU driver versi 4.15. Dan berjalan di Open GLS 3.2. Sebenarnya untuk versi GPU driver di sini masih terbilang versi rendahnya. Karena GPU driver yang paling baru adalah versi 474. Itu juga kalau tidak salah. Jadi GPU driver di rom android 12 ini masih menggunakan GPU driver android 10. Jadi android 11 itu dilewatin. Dan ada satu kendala yang benar-benar mengecewakan banget. Disini kan Pak Ojan baru saja memasang custom rom android 12. Belum memasang aplikasi pihak ketiga yang lainnya. Hanya memasang dua jenis aplikasi pihak ketiga dari Google Playstore. Tapi penggunaan RAM yang benar-benar sangat boros banget. Dari total 3GB RAM yang tersisa hanya 721MB saja. Gimana untuk aplikasi-aplikasi yang belum Pak Ojan pasang? Contohnya adalah instagram, telegram, game master dan masih banyak lagi. Belum ditambah lagi game mobile legend dan game tank. Jadi kalian bisa berpikir sendiri bagaimana hasilnya. Sedangkan untuk memainkan game online dengan grafis high definition. Memori RAM yang dibutuhkan sebuah game bisa mencapai 600-700MB. Apalagi kalau misalkan game yang kalian mainkan adalah game PUBG atau CODM. Bisa membutuhkan memori RAM sebesar 900MB. Agar game yang kalian mainkan itu tidak terasa mengetar. Oke sekarang Pak Ojan akan tes android 12 ini menggunakan aplikasi thermal throttling. Disini Pak Ojan tidak pakai module magisk apapun. Karena memang kondisi rom sekarang dalam keadaan non root. Dan aplikasi yang terpasang pun masih sedikit. Kenapa di video sekarang Pak Ojan tidak pakai module magisk apapun? Soalnya untuk module magisk gaming di android 12 itu masih sangat terbatas sekali. Hampir rata-rata module magisk nya tidak ngefek sama sekali. Terkecuali untuk module magisk thermal mode dan module magisk unlock fps. Dan disini kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Dari mulai stabil dan semakin lama malah semakin turun. Dengan angka gips yang kecil. Pokoknya kecil, kecil banget. Jadi disini kalian bisa menilai sendiri bun. Gimana hasilnya kalau misalkan android 12 dipakai untuk bermain game? Silahkan kalian jawab sendiri sesuai dengan opini kalian masing-masing. Kalau misalkan dari pendapat Bang Ojan sendiri sih. Ya tidak perlu di tes game bun. Daripada mata kalian nanti pada beleng kan? Jadi kesimpulan dari Bang Ojan dan spesialis dukun beranak di kawasan California. Kalau misalkan kalian update ke android 12 dengan tujuan mencari performa dan agar main game semakin lancar. Tujuan kalian salah bun. Kenapa Bang Ojan ngomong kayak gini? Ya seperti yang sering Bang Ojan curhatin di video-video sebelumnya. Semakin tinggi versi android, maka ukuran case bakalan semakin tinggi juga. Hasilnya, ram hp kalian yang bakalan jadi sasarannya bun. Maka dari itu, semakin tinggi versi android, maka penggunaan ram bakalan semakin boros bun. Berbeda lagi dengan hp yang ukuran ram nya 6GB atau lebih tinggi. Karena os android 12 itu memang os bawaannya hp yang berkapasitas ram 6GB. Karena hp yang ram nya 6GB atau chipset dari mid ke atas, gak punya os android 9 bun. Tapi kalau misalkan tujuan kalian hanya mencari stabilitas dan multitesting, Mbak Ojan saranin kalian menggunakan android 12 bun dibanding android 11. Karena android 12 itu kecepatan scrollingnya lebih cepat dan membuka aplikasi lebih cepat dibanding android 11. Tapi kalian harus melupakan game di android 12 ini bun. Karena semua ada tempatnya masing-masing bun. Misalkan ya, kalian mau lamar seseorang. Yang jelas kalian pasti lamar anaknya kan bukan bapaknya. Sama aja kayak custom rom, ada yang bagus untuk multitesting, ada yang bagus untuk game, Dan ada juga yang bagus untuk penghematan baterai. Tergantung kalian pilih yang mana bun. Jadi menurut bang Ojan ya, android 12 ini kurang rekomendasi buat gaming. Apalagi jenis game nya itu high definition. Lebih bagusnya buat multitesting dan kustomisasi. Intinya sebelum kalian ke android 12, cobalah untuk berpikir lebih matang lagi bun. Oke semoga aja video Mbak Ojan ini bisa menjawab pertanyaan kalian. Atau rasa penasaran kalian tentang android 12 itu kayak gimana. Kalau misalkan kalian ada opini yang berbeda, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar bun. So thank you udah nonton sampai habis. Jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah bun. Mbak Ojan yang belum mandi dari tadi, sampai jumpa di video selanjutnya bun. Thank you. Terima kasih telah menonton!